Intro Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyadihillah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu amma ba'ad Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah adalah ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan Sebagai rasa syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Kenikmatan kepada kita semua Salah satunya adalah Mampu dan sanggup Untuk menjalankan ibadah saum Karena iman Demikian pula ihtisab Mudah-mudahan apa yang Sedang kita lakukan ini Sebagaimana sabda nabi Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita Yang telah lalu Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Bahwasannya Bulan Ramadan adalah Bulan diturunkan Al-Quran Bukan dibacakan Al-Quran Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah Ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Shahrul Ramadan Shahrul Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan Adalah bulan Yang Al-Quran diturunkan Kalimatnya juga Unzila Bukan Kuria Unzila artinya itu Diturunkan Sementara Kuria artinya dibaca Ayatnya jelas Unzila Diturunkan Bukan Kuria Bukan dibacakan Pada ayat ini Tentu saja perlu Banyak penjelasan Di antaranya yang pertama Bahwasannya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan Itu secara kot'i Secara tegas Allah mengatakan Bahwa Al-Quran Turun pada Bulan Ramadan Hanya yang jadi pertanyaan Satu bulan Ramadan itu Bisa 29 atau 30 Artinya Tepatnya itu tanggal berapa Al-Quran itu diturunkan Sudah banyak Yang menyebar Bahwasannya Informasi Al-Quran Diturunkan itu Pada bulan Ramadan Yakni Pada tanggal 17 Ramadan Apakah betul Tentu saja Hal ini Perlu Dalil Perlu Keterangan Daripada Allah Dan Rasulnya Apakah benar Al-Quran itu Diturunkan pada Bulan Ramadan Tanggal 17 Pemirsa yang diramati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hal tersebut Dijelaskan Di dalam Quran Surat Al-Qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Anzalnahu Fi Laylatil Qadar Sesungguhnya kami Menurunkan Al-Quran Pada Laylatil Qadar Dalam Dalam Maka yang aman Maka yang aman Mesti kita telusuri Mesti kita telusuri Kapan adanya Laylatul Qadar Tentu saja Tentu saja Ini perlu Yang namanya Dalil Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Taharuhu Laylatul Qadipil Asril Awakhir Maka carilah Laylatul Qadar Itu Pada Sepuluh hari Terakhir Jadi Tegas sekali Bahwasannya Laylatul Qadar Itu Ada Pada Sepuluh hari Terakhir Artinya Ramadan Terbagi Kepada Tiga Ada Sepuluh Awal Sepuluh Tengah Sepuluh Akhir Berarti Kalau Sepuluh Akhir Itu Masuk Pada Tanggal 21 Ramadan Karena Disana Ada Yang disebut Dengan Laylatul Qadar Artinya Yang Menyatakan Bahwasannya Al-Quran Turun Pada 17 Ramadan Itu Tentu Saja Salah Kenapa Karena Al-Quran Mengatakan Bahwa Inna Anzalna Kamilah Yang menurunkan Al-Quran Pada Laylatul Qadar Sementara Laylatul Qadar Ada Pada Sepuluh Hari Terakhir Bukan Pada Sepuluh Awal Bukan Pada Sepuluh Tengah Oleh Karena Itu Kapan Adanya Laylatul Qadar Itu Yakni Pada Malam Malam Ganjil Di Sepuluh Hari Terakhir Artinya Al-Quran Turun Pada Tanggal Dua Puluh Satu Mungkin Dua puluh Tiga Mungkin Dua puluh Lima Dua puluh Tujuh Dua puluh Sembilan Yang jelas Bukan Tujuh belas Kenapa Karena Laylatul Qadar Adanya Pada Sepuluh Akhir Yaitu Di malam Malam Ganjil Kemungkinan Al-Quran Turun Pada Tanggal 21 23 25 27 29 Sampai Disini Tidak Ayat Yang Menspesifikan Tidak Ada Ayat Ataupun Adis Yang Menjelaskan Yang Menentukan Bahwa Al-Quran Itu Turun Pada Tanggal Ini Ini Yang Jelas Pada Malam Qadar Pada Laylatul Qadar Adanya Itu Di Sepuluh Hari Terakhir Yaitu Di Malam Malam Ganjil Pemirsa Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Kita Mengetahui Bahwasannya Al-Quran Ini Diturunkan Pada Bulan Ramadan Berarti Kita Tidak Boleh Menghususkan Untuk Membaca Al-Quran Itu Hanya Di Bulan Ramadan Saja Kalau Bahasa Saya Al-Quran Itu Memang Diturunkan Pada Bulan Ramadan Tetapi Dibacanya Bukan Hanya Di Bulan Ramadan Saja Kenapa Karena Sudah Banyak Cara Cara Atau Acara Acara Begitu Yang Betul-betul Giat Dalam Membaca Al-Quran Pada Bulan Ramadan Namun Sangat Disayangkan Ketika Datang Bulan Sawal Itu Semua Berhenti Misalkan Di Bulan Ramadan Bisa Tamat 30 Juz Tapi Ketika Di Bulan Sawal Ketika Di Bulan Julkoda Dan Bulan Bulan Yang Lainnya Apakah Bisa Tidak Untuk Menamatkan Al-Quran Di Bulan Bulan Yang Lain Bukan Hanya Di Bulan Ramadan Saja Padahal Jelas Ayatnya Juga Menyatakan Sahru Ramadan Al-Nadhi Unzila Pil Kur'an Bulan Ramadan Itu Diturunkan Al-Quran Padanya Itu Diturunkannya Di Bulan Ramadan Tapi Membacanya Boleh Silahkan Dimana Saja Di Bulan Bulan Mana Saja Artinya Untuk Membaca Satu Hari Satu Juj Jangan Sampai Hanya Di Bulan Ramadan Saja Sama Pada Kekatnya Satu Bulan Satu Bulan Bulan Satu Bulan Sawal Itu Sama Satu Hari 24 Jam Di Bulan Ramadan Satu Hari Di Bulan Sawal Sama 24 Jam Tetapi Kenapa Yang Menjadi Sikap Berbeda Terhadap Al-Quran Di Bulan Ramadan Yang Teramat Disayangkan Itu Setelah Bulan Sawal Untuk Membaca Al-Quran Semangat Membaca Al-Quran Yang Ada Pada Bulan Itu Padam Seketika Jangan Sampai Ada Pemahaman Bahwasannya Semangat Membaca Al-Quran Itu Hanya Di Bulan Ramadan Saja Namun Bulan Ramadan Merupakan Saharut Tarbiah Yaitu Bulan Pendidikan Dimana Kita Dididik Untuk Gemar Untuk Rajin Membaca Al-Quran Di Bulan Ramadan Yang Memang Harus Diteruskan Di Bulan Yang Lainnya Bukan Hanya Di Bulan Ramadan Saja Atau Ada Ungkapan Mungkin Membaca Al-Quran Itu Hanya Sekedar Menunggu Bulan Ramadan Saja Saat Ini Rajin Membaca Apa Al-Quran Di Bulan Ramadan Mungkin Bisa Jadi Ada Orang Yang Mahami Kapan Nanti Membaca Al-Quran Lagi Ya Nanti Saja Ketika Bertemu Dengan Bulan Ramadan Lagi Tentu Saja Pemahaman Ini Sangat Keliru Yang Mana Kita Mesti Memahami Dengan Benar Bahwasannya Al-Quran Di Bulan Ramadan Itu Diturunkan Bukan Dibacakan Sementara Membacanya Silahkan Di Bulan Apa Saja Bulan Ramadan Merupakan Bulan Pendidikan Dimana Kita Harus Senantiasa Menjadikan Diri Ini Terdidik Untuk Membaca Al-Quran Yang Dimana Di Bulan Selanjutnya Untuk Diteruskan Membaca Al-Qurannya Itulah Orang-orang Yang Sukses Mengalami Bulan Ramadan Bukan Hanya Sekedar Semangat Di Bulan Ramadan Saja Itu Saja Berangkali Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Besar Manfaatnya Akul Akul Kau Lihada Wa Astagfirullah Halih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saja Эpidiminer 저 Saja